Boleh-boleh diceritakan sedikit gak ya Kang Hari ya Mungkin teman-teman atau pembahas-pembahas Nekom di rumah nih gak banyak terupdate nih Soal bagaimana persiapan Paralitik Indonesia sebelum terbang ke Tokyo Bagaimana perjuangan selama di sana Sampai akhirnya bisa Memberikan sejarah baru Yang buat Indonesia di ganteng paralitik Mungkin dari persiapan Sampai ke medali emasnya Dinamikanya dimana ya Kang Hari Ya kita kan Setahun sebelum Acara Paralimpik di Tokyo Udah menjalankan Platnas selama 10 bulan Di Solo Walaupun dengan Pandemi ini Kita ya prokes Prokes Selama 1 bulan Sekali kita Swap PCR Dan sebelum berangkat 7 hari berturut-turut PCR terus Sampai berangkat Mendarat di Tokyo Kita di PCR juga Sampai terus-terus Setiap hari aja Sampai selesai kita pulang PCR terus Udah rasanya udah sangat Waduh Udah lah Kang hari ini kan turun di Dua kelas ya Di ganda campuran Sama di tinggal ya Iya Nah Betul Ini kan Kalau harus turun di dua kelas itu kan Istilahnya punya Harus punya Tenaga Atau energi ekstra lah ya Karena turun di Sementara Kang hari ini Kalau saya lihat nih Usianya udah gak muda lagi 46 tahun Gimana nih Tipsnya Untuk Menjaga stamina gitu Terutama Mengibang gileani Yang baru setiap bulan Usianya ya Ya itu Pertama ya Kita jaga Kesehatan Yang paling utama Kemudian Kita atur Strategi aja Yang kira-kira Dapatkan Yang lebih Itu yang kita Paju Karena untuk Main tunggal itu kan Lumayan agak Begitu berat Jadi Kalau misalkan Ada kesempatan Ambil Kalau enggak Kembali untuk Konsentrasi di Mixed Double Oke Subur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News